Intro Ya sahabat kompas.com, balik lagi di channel kompas otomotif Sekarang kita akan lihat nih produk terbaru dari Volvo Bus di Sweden Yaitu Volvo 9700 DD4M Produk ini dihususkan untuk pasar Eropa Dan Volvo menawarkan bus tingkat premium untuk segmen ekspres, line haul, maupun pariwisata Senior Vice President Volvo Buses, Ulf Magnussen, mengatakan Kalau permintaan bus tingkat oleh operator di Eropa itu terus bertambah Oleh karena itu, Volvo menghadirkan produk terbarunya ini, Volvo 9700 DD4M Nah, produk terbaru ini ternyata memiliki platform yang sama dengan bus premium buatan Volvo lainnya Misalkan seperti Volvo 9700, Volvo 9700, dan Volvo 9700 DD4,25M Untuk soal bodi, ini merupakan produknya Karus Delta Oi Sebuah karoseri bus di Finlandia Karena buatan karoseri ini tentunya bisa banyak ada penyesuaian Tergantung permintaan dari customer Misalkan, mulai dari panjang bisnya Itu bisa sampai 14,8 meter Lalu untuk jumlah bangku penumpang bisa sampai 96 kursi Dan begitu juga luas bagasinya bisa sampai 8 meter kubik Untuk mesinnya tentu memakai merek Volvo ya Menggunakan mesin D11K Yang menghasilkan 460 tenaga kuda Lalu dikombinasikan dengan transmisi I-Shift Mesin ini juga bisa diisi solar maupun bio solar Lalu soal fitur safety atau keselamatan Volvo bisa dibilang juaranya Ada banyak fitur safety yang disematkan pada bus ini Misalnya saja ada fitur advanced connectivity Di mana operator bisa mengawasi secara langsung Bagaimana bus dikendarai dan memperkirakan Kapan waktu service selanjutnya agar bisa lebih efisien Kemudian ada bantuan zone management Zone management ini operator bisa menentukan Seberapa cepat kecepatan bus saat melewati zona tertentu Jadi bisa untuk keselamatan ketika jalannya naik turun Atau bisa menghemat konsumsi bahan bakar Nah sekarang banyak fitur driver assistance Yang akan diterima atau didapatkan oleh si pengemudi Misalnya driver alert support Lane keeping support Collision warning dengan emergency braking Lalu ada electronically controlled brakes Electronic stabilization system Dan skid control Selain itu untuk sistem suspensinya Sudah dikembangkan Sedemikian lupa Dan dikombinasikan dengan berat yang ada di bagian bawah bus Sehingga menghasilkan center of gravity bus yang rendah Jadi hasilnya bus lebih stabil ketika bermanuver Ya sekian sahabatkompas.com Sedikit berita soal bus terbaru yang akan dipasarkan di Eropa Volvo 9700DD 4M Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini Sampai bertemu di video-video lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!